Here we go guys, welcome to Sobat Ngacai Mengambil alih posisi CEO Stark Industries Namun hal itu hanya membuat Obadia menjadi egois Di kemudian hari Obadia harus mundur dari posisi CEO Stark Industries Saat Tony sudah siap menjadi CEO Hal itu membuat Obadia menjadi iri dan tidak suka akan kemunduran sebagai CEO Di saat itu Obadia melakukan kerjasama dengan teroris Ten Rings Untuk penjualan teknologi dan senjata Stark Industries secara ilegal Untuk menghancurkan masa kejayaan Tony Tidak hanya itu, Obadia meminta Ten Rings untuk membunuh Tony Stark Dalam rangka mengambil alih Stark Industries Namun hal itu digagalkan oleh Tony saat dia berhasil kabur dengan Mark I Iron Man Obadia yang geram melakukan pertemuan dengan Ten Rings Dan menemukan Mark I Tony dan mulai membuat Iron Monger Kemudian Obadia Stain mencuri R-reaktor dari Stark Industries Dan mulai melakukan perlawanan Tony dengan armor Iron Man bertarung dengan Iron Monger Dan berhasil mengalahkan Iron Monger dengan jebakan Electrocute yang sudah direncanakan Tony saat mereka bertarung So itu dia tentang Iron Monger Sekarang gue akan menjelaskan kekuatannya Ia memiliki Super Strength, Flight, HUD Interface dan juga Super Durability Selain itu ia memiliki Minigun dan juga Rocket Launcher Serta Missile dan juga Sonic Taser So itu dia tentang Iron Monger Buat kalian yang pengen tahu soal karakter lain yang ada di Marvel, X-Men atau DC Kalian bisa request di kolom komentar Thank you buat yang udah nonton See you di next video Dadah